Terima kasih senior, jika bukan karena bantuanmu, aku akan membuat pengakuan lengkap di sini hari ini. Puncak naga dunia bawah menghilang, dan mata Long Chen dipenuhi dengan rasa ketidakberdayaan yang mendalam. Dia bisa mengatasinya. Long Chen telah berpikir berkali-kali untuk membunuh Ming Long Tian Feng, tetapi hati Long Chen mengatakan kepadanya bahwa ini tidak mungkin. Dia memiliki kepercayaan diri untuk membunuh Chan Kong yang berambut perak, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk membunuh Ming Long Tian Feng, karena pemikiran jiwa pada Ming Long Tian Feng membuat Long Chen mengerti apa itu celah antar dimensi. Omong kosong apa yang kamu bicarakan. Bagaimana Anda bisa menderita karena usaha Anda untuk klan naga? Kaisar naga kekacauan berkata. Sebenarnya, jika kamu tidak mempertahankan setengah dari kekuatan sisik naga, kamu mungkin memiliki sedikit peluang untuk membunuh puncak naga neraka. Itu sama sekali tidak perlu. Kehidupan Ming Long Tian Feng tidak sebanding dengan saya yang menyanyiakan begitu banyak kekuatan kaisar naga. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata. Meminjam kehendak kaisar naga kekacauan, Long Chen menggerakkan skala kaisar naga kaisar. Tidak peduli seberapa sulit diaturnya skala naga, di depan kaisar naga kekacauan, ia harus mematuhi perintah Long Chen dan kehilangan kekuatannya ke legion darah naga. Namun, Long Chen memiliki firasat bahwa meskipun semua kekuatan skala panjang habis, naga neraka Tian Feng tidak dapat dibunuh, paling banyak hanya bisa terluka parah, jadi Long Chen hanya menggunakan setengah dari kekuatan skala panjang. Lagi pula, kekuatan sisik naga terlalu berharga, tidak ada gunanya memperjuangkan kesempatan itu. Jika kita melepaskan ruang sisa berambut perak dan mengubah target menjadi Ming Long Tian Feng, dia mungkin tidak dapat memblokir pisau kita. Long Gu Xi Wei berkata dengan getir. Long Chen menggelengkan kepalanya, dan baru saja akan berbicara, Qian Kun Kau Drone berkata, tidak ada gunanya, ketika gerbang dunia bawah terbuka, kekuatan seluruh dunia bawah akan diberkati padanya. Kecuali dia bisa menutup paksa gerbang dunia bawah dan memutus hubungannya dengan dunia bawah, tapi ini hampir mustahil. Petik 2 Cepat dan diam, dari awal sampai akhir, kamu tidak berusaha, semuanya sudah berakhir, jadi kamu keluar untuk berpura-pura menjadi ex. Long Gu Xi Wei berkata dengan marah. Dalam pertempuran ini, Qian Kun Ding sama sekali tidak melakukan apa-apa, dan hanya menunjukkan wajahnya di saat-saat terakhir, yang membuat Long Gu Xi Wei sangat kesal. Jangan katakan itu, bukan karena para senior tidak keluar untuk membantu, tapi aku tidak berani menggunakan kekuatan para senior. Kaisar dunia bawah telah lama mengincar senior, dan saya percaya bahwa Kaisar dunia bawah telah membuat persiapan untuk berurusan dengan senior. Jika kita menggunakan kekuatan senior, kita akan tertipu. Pada saat terakhir, saya meminta senior untuk keluar, hanya untuk membuat Kaisar dunia bawah jijik. Long Chen buru-buru membela Kuali Qian Kun. Dari saat kekuatan Kaisar dunia bawah muncul, Long Chen memiliki intuisi bahwa Kuali Qian Kun tidak boleh digunakan. Alasan mengapa Kaisar dunia bawah memusatkan perhatian padanya adalah karena Kuali Qian Kun. Tripod. Jadi, Long Chen tidak menggunakannya dari awal sampai akhir, sampai akhir, dia membiarkan Kuali Qian Kun keluar untuk menunjukkan wajahnya dan merangsang Kaisar dunia bawah. Potong, terus terang, itu tidak berguna. Long Gu Xi Wei berkata dengan jijik. Dragon Bone Xi Wei sama sekali tidak sopan kepada Kian Kun Cauldron, dan menghadapi Kian Kun Cauldron di mana-mana. Namun, Kian Kun Ding memiliki temperamen yang sangat baik. Dia tidak pernah memiliki pengetahuan yang sama dengan Long Gu Xi Wei, dan dia bahkan tidak membalas, hanya berpura-pura tidak mendengarnya. Melihat Kian Kun Ding mengabaikannya, Dragon Bone Xi Wei merasa bosan dan langsung kembali ke ruang yang kacau. Rune dari Kuali Kian Kun beredar di seluruh tubuhnya, dan kecemerlangan ilahi jatuh menyelimuti Long Chen. Long Chen segera merasakan seluruh tubuhnya hangat, dan kemudian kekuatan langit dan bumi yang tak berujung mengalir ke tubuh Long Chen. Senior, Long Chen terkejut. Jangan bergerak, aku akan membantumu menyembuhkan lukamu, kata Kian Kun Ding. Tidak perlu, aku, kata Long Chen sambil tersenyum, dia tidak menderita luka apapun, hanya luka kecil, dengan ruang kekacauan, dia akan dapat segera pulih, tanpa menggunakan Kuali Kian Kun. Buka pandangan batinmu dan lihatlah, kata Kian Kun Ding. Ketika Long Chen mendengar ini, hatinya bergetar, dan dia dengan cepat membuka matanya. Dia segera melihat bintik-bintik hitam yang tak terhitung jumlahnya seperti kelabang, yang mengikis meridian dan tulangnya. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Bintik-bintik hitam ini membawa kekuatan kutukan yang mengerikan, dan kekuatan kutukan ini hanya dapat dirasakan dengan menyelidiki kekuatan jiwa. Apa ini? Long Chen terkejut. Kamu bertarung dengan sembrono dengan kaisar dunia bawah. Meskipun kamu mengambil keuntungan di permukaan, kamu dikutuk oleh dunia bawah. Kata Kian Kun Ding. Apa itu? Long Chen tercengang, dia tidak merasakan apa-apa sama sekali, jika bukan karena pengingat Kian Kun Ding, dia bahkan tidak akan tahu dia telah ditipu. Hal yang paling menakutkan adalah bintik-bintik ini benar-benar menyerang tulangnya dan secara bertahap mulai menyebar, tetapi dia sama sekali tidak merasakan ketidaknyamanan. Jika bukan karena pengingat Kian Kun Ding, saya khawatir itu tidak akan lama sebelum titik kutukan akan menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia adalah kaisar dunia bawah, dan keinginannya adalah kehendak dunia bawah. Pukulan legion darah naga memicu serangan balik dari kekuatan dunia bawah. Tidak, aku tidak mengirim pukulan itu, kan? Long Chen tertegun. Langkah itu dilakukan oleh Guoran dan Dragon Blood Legion. Mereka tidak ada hubungannya dengan itu. Bagaimana mungkin semua kekuatan serangan balik jatuh padanya? Dragon Blood Cross last meledakkan totem bermata delapan di tangan Minglong Tian Feng. Saat totem meledak, kekuatan kutukan meledak. Saat itu, kamu berdiri di depan, 90 persen kekuatan kutukan diserap olehmu. Kian Kun Ding berkata. Kekuatan kutukan yang tersisa gelombang dibagikan oleh semua orang, jadi tidak masalah bagi mereka, tapi kamu yang paling serius. Kamu pasti sudah tahu itu adalah kekuatan kutukan, kenapa kamu tidak membantuku melawannya. Long Chen tercengang. Kekuatan kutukan ini mematikan dan beracun bagi orang lain, tapi bagimu, hehehe, itu adalah kesempatan. Kian Kun Ding tersenyum. Aku akan memandu rune kutukan ini ke telapak tanganmu, dan kamu akan menyempurnakannya menjadi rune kehidupan. Sejak saat itu, kamu akan memiliki tangan hantu tambahan yang dapat mengendalikan kekuatan hantu tersebut. Ini adalah kekuatan dunia bawah, bagaimana saya bisa mengendalikannya? Long Chen tidak bisa tidak bertanya. Terkadang kamu sangat cerdas, dan terkadang kamu sangat bodoh. Saat dihadapkan dengan tekanan hukum dunia bawah, apa yang kamu gunakan untuk melawan? Kian Kun Ding berkata dengan marah. Long Chen membuka mulutnya lebar-lebar, dan kemudian dia ingat bahwa dia memiliki kehendak dewa dunia bawah dan rune darah dunia bawah di tubuhnya, yang ditinggalkan oleh Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue. Dalam kata-kata Kian Kun Ding, rune kutukan ini diringkas oleh kekuatan hukum paling murni di dunia bawah, dan dilampirkan dengan kehendak kaisar dunia bawah. Jika disempurnakan, Long Chen akan menguasai hukum yang sangat menakutkan. Berdengung. Pada saat ini, tanda kutukan di seluruh tubuh Long Chen dipaksakan ke telapak tangan Long Chen oleh Kuali Kian Kun, dan telapak tangan Long Chen langsung menjadi hitam seperti tinta, tetapi sebelum Long Chen bertanya bagaimana cara menyempurnakannya, dua pedang tulang seputih giyok muncul di telapak tangannya. Kedua pedang tulang panjang itu adalah senjata kelahiran Leng Yu Yan dan Ming Chang Yue. Mereka menyeberang dan dengan cepat menyerap rune hitam. Tangan kanan Long Chen kembali ke warna aslinya, tetapi di telapak tangannya, pola pedang tulang bersilang muncul. Selesai. Long Chen melihat pola ini, dan suaranya bergetar karena kegembiraan. 5.502 Di telapak tangan Long Chen, dua pedang panjang bersilangan. Pedang panjang itu sehitam tinta, dan ada hukum dunia bawah yang tak ada habisnya yang melonjak di atasnya. Dengan munculnya simbol ini, karena datangnya kehendak kaisar dunia bawah, semua kekuatan dunia bawah yang tersisa di dunia diserap olehnya, dan seluruh dunia menjadi bersih. Melalui simbol ini, Long Chen dapat mengendalikan hukum dunia bawah sesuka hatinya. Pada simbol ini, Long Chen merasakan fluktuasi kekuatan ilahi dari Leng Yuyan dan Ming Chang Yue. Pada saat ini, Long Chen menyadari bahwa mereka telah meninggalkan bekas di tubuhnya untuk memudahkan pencarian di masa mendatang. Memikirkan cinta yang dalam dan kebenaran di antara keduanya, hati Long Chen tertusuk seperti pisau, dan dia berharap bisa bergegas ke dunia bawah untuk menemukan mereka sekarang. Ledakan. Long Chen menamparkan kekosongan dengan telapak tangan, terdengar ledakan keras, dan salib hitam besar tiba-tiba muncul, tetapi telapak tangan Chen itu tidak merusak penghalang langit dan bumi. Jelas, dia ingin melewati rune ini, menembus penghalang dunia dan memasuki dunia bawah masih mustahil. Dengan kekuatanku saat ini, aku bahkan tidak bisa menembus penghalang dunia. Bagaimana saudara Wutian melakukannya? Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya. Ketika Wutian menembak menembus penghalang langit dan bumi dan mengirimnya kembali ke dunia manusia dari dunia bawah, Long Chen masih mengingat kekuatan tembakan itu. Long Chen melihat telapak tangannya, dan kedua rune pedang itu perlahan menghilang ke telapak tangannya, dan menghilang. Ukulan ini menghabiskan banyak kekuatannya, dan menghilang secara otomatis. Jangan khawatir, rune ini hadir dengan hukum dunia bawah dan kehendak dewa dunia bawah. Sekarang dibawa kendali Anda, dan itu akan menjadi salah satu rune kelahiran Anda di masa depan. Hukum dunia bawah penuh dengan pembunuhan dan kematian. Rune ini akan berkembang pesat bersamamu, dan akan memiliki kekuatan untuk menembus penghalang dunia dalam waktu singkat. Saat itu, Anda bisa memasuki dunia bawah kapanpun Anda mau. Saatnya memasuki dunia bawah, tripot langit dan bumi. Aku hanya sedikit khawatir tentang mereka berdua. Kaisar dunia bawah sangat berbahaya, dan dia pasti akan menyerang mereka berdua. Long Chen berkata dengan cemas. Jangan takut, keinginannya baru saja terbangun. Prioritas pertamanya adalah memulihkan jiwanya dan membentuk kembali tubuhnya. Dia pasti tidak akan berurusan dengan mereka sendiri. Selain itu, dunia bawah telah mengalami perubahan yang mengguncang bumi selama bertahun-tahun ketika Kaisar Hades pulih dari luka-lukanya. Dia harus terlebih dahulu mengkonsolidasikan posisinya dan memprioritaskan hal-hal. Dia tidak akan mengubah rencananya hanya untuk berurusan dengan Anda. Saat ini, Kaisar Naga Kekacauan berbicara. Awalnya, orang ini dipotong oleh penguasa sembilan bintang, hanya menyisakan sisa jiwa yang tersisa, dan dia bisa terus hidup. Pada awalnya, dia memerintahkan semua klan di dunia bawah, bukan berdasarkan kebajikan, tetapi dengan kekuatan absolut untuk menekan mereka. Ketika dia kehilangan kekuatan absolutnya, para bawahan yang telah lama takut akan keagungannya mulai memberontak satu demi satu. Mereka ingin membunuh jejak roh primordial ini. Di satu sisi, itu untuk balas dendam, dan di sisi lain, itu untuk penguasa dunia bawah. Tahta! Jiwa sisa Kaisar Dunia Bawah ini mengikat setengah dari keberuntungan seluruh dunia bawah. Siapapun yang bisa mendapatkan keberuntungan ini pasti akan menjadi Kaisar Dunia Bawah yang baru, berdiri di atas semua ras. Untungnya, dia masih memiliki beberapa jenderal setia yang melindungi sisa jiwanya dan mundur ke dalam jurang. Apa yang disebut nether abyss dikabarkan menjadi akar dari dunia bawah. Ada nether abyss dulu, lalu underworld. Hanya Kaisar Dunia Bawah yang bisa memasukinya, dan orang luar tidak bisa menginjakan kaki di sana. Karena Dunia Bawah, Kaisar Dunia Bawah lolos dari malapetaka dan dapat memulihkan diri. Namun, setelah bertahun-tahun, Dunia Bawah bukan lagi Dunia Bawah yang asli. Meskipun dia adalah Kaisar Dunia Bawah, keberuntungan Dunia Bawah telah dibagi oleh klan kuat lainnya. Tidak sesederhana itu baginya untuk ingin menguasai Dunia Bawah lagi. Kata-katanya hanya untuk menakut-nakuti dan mengganggu pikiranmu, setidaknya kamu tidak perlu khawatir tentang kata-katanya untuk saat ini. Mendengar apa yang dikatakan Kaisar Naga kekacauan, Long Chen langsung merasa lega. Waktu saat ini adalah senjata yang paling berguna baginya, dan kekuatannya bertambah setiap hari. Apakah itu Kaisar Dunia Bawah atau Brahma? Tidak peduli seberapa kuat mereka, Long Chen selalu memperpendek jarak dengan mereka. Sisa kong berambut perak adalah contoh terbaik. Pertama kali kami bertemu, jarak antara Long Chen dan dia seperti awan dan lumpur. Kali kedua kami bertemu, jika Long Chen tidak menghabiskan seluruh kekuatannya, setidaknya dia masih bertengkar dengannya. Saat mereka bertemu untuk ketiga kalinya, Long Chen langsung memenggalnya. Meskipun Long Chen mampu membunuh cangong yang berambut perak, dia mengandalkan kekuatan eksternal, tetapi tidak peduli kekuatan apapun, selama dia bisa mengendalikannya, itu adalah dia. Kekuatan dari Bos, apakah kamu baik-baik saja? Pada saat ini, Guo Ran dan yang lainnya berlari, melihat bahwa meskipun wajah Long Chen pucat, matanya masih penuh energi, dan dia langsung merasa lega. Anda tahu, Long Chen menghadapi Kaisar Dunia Bawah? Tanyakan saja, di seluruh dunia, siapa yang bisa menghadapi Kaisar Dunia Bawah sendirian tanpa rasa takut, berani berbicara dengan bebas, dan bahkan mempermalukan pihak lain. Melihat Long Chen, para prajurit darah naga semakin memuja bos mereka. Di seluruh dunia, selain Long Chen, siapa yang berani mengakui Kaisar Dunia Bawah sebagai putranya? Saudaraku baik-baik saja, kali ini, kita bisa dianggap membual. Long Chen menepuk bahu Guo Ran dengan penuh semangat, dengan ekspresi bangga di wajahnya. Apakah Anda bercanda? Jika legion darah naga bergabung, bahkan Kaisar Dunia Bawah akan mundur. Kemenangan Saya tidak tahu siapa yang berteriak dengan keras, tetapi baru kemudian para ahli di Long Yu menyadari bahwa sudah waktunya untuk merayakan kemenangan dan melampiaskan kegembiraan mereka. Para prajurit klan naga bersorak keras, mereka berpelukan gelombang mereka tersipu, suara mereka serak, tetapi mereka tidak peduli sama sekali. Pertempuran epik, seperti api dari langit, melelekan seluruh alam naga menjadi satu masa. Darah dan jiwa dari pembangkit tenaga alam naga semuanya disatukan dan menjadi satu bagian dari besi. Permusuhan dan perselisihan sebelumnya telah lenyap dalam asap. Setelah pertempuran ini, mereka menemukan betapa bodohnya mereka terus berjuang dan mengkonsumsi di masa lalu. Sekarang mereka tidak lagi ingin memperebutkan tempat pertama atau menjadi panglima tertinggi. Mereka hanya punya satu ide, yaitu berusaha membuat diri mereka lebih kuat, dan menggunakan darah dan nyawa mereka sendiri untuk mempertahankan martabat dan kemuliaan klan naga. Dalam tubuh Longchen, mereka melihat semangat sebenarnya dari ras naga, yaitu, tidak peduli seberapa menakutkan musuh atau godaan yang mereka hadapi, mereka tidak berharga di depan kebanggaan dan martabat ras naga. Saya bisa mati dengan penuh semangat, dan saya tidak akan pernah hidup sembarangan. Ini adalah integritas yang harus dimiliki klan naga. Dalam pertempuran ini, mereka benar-benar terbangun. Longyu hari ini benar-benar monolitik, tidak takut, bahkan jika Longchen memimpin mereka untuk menyerang Brahma, bahkan jika mereka tahu bahwa tidak akan ada jalan kembali, mereka tidak akan cemberut. Melihat sorakan para ahli di Longyu, semuanya penuh semangat, Longchen tersenyum. Beni kebanggaan dalam darah naga sedang bangkit. Bersenandung. Kaisar naga kekacauan tidak berbicara, tetapi hanya mendengus dingin. Meskipun itu mendengus dingin, Longchen bisa merasakan kelegaan di hatinya. Senior, bisakah kita menyerap esensi darah dari Emperor Dragon Emperor sekali? Longchen bertanya ragu-ragu. Memikirkan kekuatan naga tertinggi yang terkandung dalam skala Kaisar naga-Kaisar, Longchen merasakan kegilaan dan menyerapnya. Dia dan prajurit darah naga dari legion darah naga sekali lagi akan dipromosikan ke level yang lebih tinggi. 5.503 Yang ingin kamu serap bukanlah sisik naga ini, apalagi kamu, bahkan prajurit darah nagamu tidak bisa menyerap sisik terbalik ini. Kaisar naga kekacauan berkata. Longchen terkejut. Mendengar nada Chaos Dragon Emperor, skala terbalik ini sepertinya tidak layak untuk mereka, yang terlalu menakutkan. Keinginan dari skala terbalik ini telah dikendurkan dan tidak dapat diserap. Kaisar naga kekacauan menghela nafas. Berserakan. Longchen tidak mengerti apa arti kata itu. Kekuatan Kaisar naga terhadap sisik sangat mencengangkan, sebanding dengan kehendak Kaisar dunia bawah, jadi mengapa dia menjadi kendur? Kaisar naga kekacauan terdiam beberapa saat dan kemudian berkata, karena naga yang menjaganya belum dapat memenuhi persyaratannya, lama-kelamaan, ia kehilangan kepercayaan diri dan kesabaran, dan melahirkan jiwa. Setelah mengambil sebagian dari kekuatan sisik naga, ia telah meninggalkan alam naga dan mencari penggantinya sendiri. Adapun sisik naga yang tersisa, ia tidak memiliki kemauan dan jiwa, jadi Kaisar dunia bawah tidak memperhatikannya sama sekali. Jika bukan karena legion darah naga untuk menahan kekuatan darah naganya, itu hanya akan menjadi hiasan. Petik 2 Long Chen tidak bisa menahan keterkejutannya, klan naga yang bangga, bahkan sepotong skala naga, memiliki kemauan dan jiwanya sendiri. Tianjiao dari Long Yu tidak pernah dikenali olehnya. Mereka lebih suka menyerah daripada menurunkan standar penilaian. Pada akhirnya, mereka langsung pergi tanpa mempedulikan hidup atau mati Long Yu. Ini terlalu kejam. Long Chen tiba-tiba mengerti mengapa Can Kong yang berambut perak berani memprovokasi dia meskipun dia tahu bahwa ada sisik naga Kaisar di Long Yu. Apakah itu Can Kong yang berambut perak atau Kaisar Dunia Bawah? Mereka semua tahu bahwa sisik naga tidak dapat mengancam mereka, jadi mereka berani bersikap tidak bermoral. Hanya saja Kaisar Dunia Bawah tidak menyangka ada Kaisar Naga kekacauan di belakang punggungnya, dan melalui tangan Long Chen, dia dapat memobilisasi kekuatan skala Kaisar Naga Kaisar, dan dia menderita kerugian besar. Kamu menyimpan sebagian dari kekuatannya, jadi tidak apa-apa, rencananya diubah, aku akan mengajarimu rahasia klan naga, menggunakannya untuk membuka dunia kecil, tapi ini membutuhkan semua kekuatanmu, kamu perlu memulihkannya. Pertama, kata Kaisar Naga kekacauan. Saat ini, leluhur dan patriark Long Yu dan semua orang tingkat tinggi mengelilinginya. Pada saat ini, mereka memandang Long Chen dengan kagum di mata mereka. Meskipun Long Chen hanyalah seorang suci kecil, saya tidak berani memiliki kesombongan lagi. Kekuatan tempur Long Chen yang menakjubkan dan kebijaksanaan seperti laut menunjukkan sikap seorang komandan yang tak tertandingi di medan perang, sepenuhnya menaklukkan semua orang di Long Yu. Lebih penting lagi, skala Kaisar Naga Kaisar tidak dapat diaktifkan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi Long Chen dapat langsung menggunakan kekuatannya untuk melawan Kaisar dunia bawah. Mereka akhirnya mempercayai rumor yang membuat mereka mendengus sebelumnya. Saat ini, ketika mereka datang ke Long Chen, bahkan leluhur berdiri dengan hormat, dengan ekspresi serius, menunggu perintah Long Chen. Nenek Moyang telah bekerja keras, semua pejuang yang telah berpartisipasi dalam pertempuran, luangkan waktu untuk istirahat, nanti, saya punya kabar baik untuk Anda. Selain itu, anak-anak yang tidak berkontribusi dapat ditarik keluar untuk membersihkan medan pertempuran. Jangan buang dan hancurkan tulang belulang para pengkhianat itu. Kumpulkan mereka dan serahkan padaku. Long Chen tidak sopan, dan mulai mengatur pekerjaan secara langsung. Pada awal perang besar, sebagian besar orang kuat di alam naga berpartisipasi dalam pertempuran hidup dan mati ini, tetapi ada juga beberapa orang, karena kekuatan mereka terlalu rendah, mereka hanya bisa bersembunyi di pertahanan 10 ribu. Sarang naga untuk menyaksikan pertempuran. Sekarang, mereka hanya bisa mengganti semua orang untuk membersihkan medan perang. Long Chen hanyalah dewa dari klan naga. Singkatnya, murid-murid klan naga ini segera keluar untuk bekerja, tidak takut kotor atau lelah, dan menunjukkan diri mereka dengan putus asa. Skala terbalik naga kaisar masih melayang di atas langit, menutupi seluruh medan perang. Seperti yang dikatakan kaisar naga kekacauan, itu pada dasarnya adalah benda mati sekarang. Setelah dipanggil oleh Long Chen, ia tidak memiliki kesadaran diri, dan Long Chen tidak peduli. Dia digantung di atas langit tanpa bergerak. Sekarang musuh baru saja surut, domain naga telah tenggelam. Hanya sisik naga ini yang dapat melindungi keselamatan semua orang. Dengan itu, tidak ada yang berani memanfaatkan api. Anak-anak Long Yu sangat aktif dalam pekerjaannya, tetapi mereka tidak memiliki pengalaman. Mereka kacau dan tidak efisien. Pada akhirnya, pejabat senior Long Yu tidak tahan lagi dan harus mundur untuk mengarahkan Long Chen bersama para prajurit legion darah naga. Pada saat ini, Dragon Blood Warriors sangat bersemangat. Bahkan dengan konsentrasi mereka, mereka tidak bisa menenangkan kegembiraan mereka untuk waktu yang lama. Mereka benar-benar bertarung head-to-head dengan kaisar dunia bawah. Betapa hebatnya, antara lain, hanya mengandalkan satu kalimat, saya pernah bertarung melawan kaisar dunia bawah. Berapa banyak orang yang harus ditakuti sampai mati. Setiap orang memiliki kesombongan, bahkan jika mereka sekuat prajurit darah naga, Guoran dan Baixiaole sangat bersemangat sehingga mereka ingin bernyanyi dan menari. Baixiaole berlutut di tempat dan berteriak, Ayah, Ibu, putramu menjanjikan, berani bersaing dengan kaisar dunia bawah. Guoran ingin berpura-pura rendah hati, tetapi dia gelisah dan selalu ingin menunjukkan penampilannya, yang sangat lucu. Namun, tidak ada yang menertawakan mereka. Lagipula, itu adalah kaisar dunia bawah. Dia pernah mewakili kekuatan tempur terkuat di dunia. Melawannya, bahkan jika dia mati, akan menjadi kemuliaan abadi. Sebaliknya, Longchen sama sekali tidak menganggap serius kaisar Hades, karena dia adalah keturunan sembilan bintang, pewaris penguasa bintang sembilan, dan penguasa bintang sembilan memenggal kepala kaisar hantu kaisar dunia bawah, jasanya tidak dihitung sama sekali. Apa? Longchen duduk bersila di atas kehampaan, langsung duduk, dan mulai sembuh dan pulih tanpa terpengaruh oleh emosi sama sekali. Perilaku Longchen membuat semua orang sedikit malu, dan dia buru-buru belajar untuk tenang gelombang dan mulai memulihkan kekuatannya. Orang-orang kuat di Longyu memandang Longchen yang sedang kesurupan seketika, dan mereka semua mengagumi di dalam hati mereka, apa itu pria kuat yang tiada taranya. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Menghadapi kengerian kaisar dunia bawah, dia tidak pernah menunjukkan sedikitpun rasa takut, dan menghadapi janji yang dibuat oleh kaisar dunia bawah, dia tidak pernah tergoda untuk mengalahkan ratu dunia bawah, juga tidak berpuas diri. Kekuatan Longchen tidak hanya tercermin dalam kekuatannya, tapi dia sangat kuat dalam segala aspek. Monster tersegel kuno seperti Mo Yang dan Chi Wu Feng yang diam-diam bersumpah untuk bersaing dengan Longchen benar-benar yakin saat ini. Namun, mereka tidak patah semangat. Sebaliknya, mereka membangkitkan ambisi besar. Dengan pembangkit tenaga listrik tiada taraf yang memimpin, mereka tidak perlu memikirkan apapun. Mereka hanya perlu mengikuti jejak Longchen untuk mencapai puncak dunia. Melihat Longchen dan yang lainnya mulai menyembuhkan luka mereka, para ahli di Longyu menekan kegembiraan mereka dan menyembuhkan serta pulih bersama. Tiga hari kemudian, medan perang dibersihkan, dan semua orang pulih, dan mereka semua hidup dan sehat. Setelah melalui pertempuran berdarah ini, orang-orang kuat di alam naga tampaknya telah terlahir kembali sepenuhnya, dan kondisi mental mereka benar-benar berbeda. Pedang tajam di sarungnya, moralnya seperti pelangi. Namun, setelah mengalami pertempuran ini, nafas para leluhur telah banyak melemah, dan orang-orang menjadi semakin tua. Pertempuran ini telah menghabiskan terlalu banyak umur mereka. Namun, mereka tidak tertekan sama sekali, tetapi semakin bersemangat, karena mereka melihat bahwa alam naga telah terlahir kembali, jiwa naga dari anak-anak klan naga telah terbangun, dan klan naga berada di jalur yang benar di bawah bimbingan Longchen. Tidak akan lama lagi kekuatan anak-anak ini akan melampaui mereka dan mendukung seluruh alam naga, dan mereka tidak lagi harus hidup pada nafas terakhir mereka. Mari kita mulai. Pada saat ini, suara kaisar naga kekacauan datang dari benak Longchen. 5.504 Berdengung Semua pembangkit tenaga listrik di alam naga berdiri di bawah skala kaisar naga kaisar dengan ekspresi serius saat ini. Saat skala kaisar naga kaisar bergetar, kemegahan ilahi jatuh, menutupi semuanya. Saat mereka diselimuti oleh kecemerlangan ilahi, seluruh tubuh mereka menegang, dan kekuatan darah di tubuh mereka dengan cepat ditarik keluar. Di waktu normal, mereka pasti akan melawan. Kekuatan darah yang diambil adalah darah asli mereka yang paling murni, yang sangat berharga, dan sekali hilang, butuh waktu lama untuk pulih. Namun, pada saat ini, mereka membiarkan kekuatan garis keturunan mereka ditarik tanpa sedikitpun kepanikan. Mereka mempercayai Longchen dan dapat memberikan hidup mereka kepadanya, apalagi garis keturunan kecil ini. Berdengung Segel tangan Longchen terus berubah, dan dengan pergantian segel Longchen, runeta berujung mengalir di sisik naga, dan kekuatan kekaisaran gelisah. Berdengung Skala naga tiba-tiba berdiri dan mulai berputar perlahan. Saat ini, sisik naga terbagi menjadi dua sisi, seperti cermin. Sinar besar melintasi kehampaan, seperti mata manusia, mencari sesuatu di langit dan bumi. Pada saat ini, para prajurit darah naga juga berdiri di antara kerumunan, membiarkan kekuatan darah naga ditarik, diam-diam menyaksikan perubahan sisik naga. Ketika skala naga berputar beberapa kali, berkas cahaya berhenti bergerak ke satu arah, dan kemudian skala naga tiba-tiba menyala. Ledakan Dengan keras, skala naga tiba-tiba hancur. Apa? Melihat sisik naga yang meledak, para ahli di Longyu berseru. Ledakan Namun, sisik naga itu meledak, auranya tidak menyebar, dan sebuah pusaran terlempar keluar dari lokasinya. Di pusaran, orang melihat dunia lain dari ruang yang terdistorsi, dan dari dunia itu, mereka merasakan nafas naga dari zaman kuno. Ini. Orang-orang tercengang dan bingung dengan apa yang sedang terjadi. Pergi. Longchen berteriak keras, legiun darah naga adalah yang pertama bertindak, dan langsung bergegas ke pusaran, menghilang. Melihat pemandangan ini, pembangkit tenaga listrik Longyu bergegas ke pusaran tanpa mengajukan pertanyaan apapun. Pembangkit tenaga alam naga mengalir ke pusaran seperti air pasang, dan pada akhirnya ada sarang besar yang terdiri dari 10 ribu naga. Untungnya, pusaran itu cukup besar untuk menampung sarang Wanlong. Ketika semua orang memasuki pusaran, Longchen juga masuk. Ledakan Ketika Longchen bergegas ke pusaran, ada ledakan di kehampaan, pintu ruang tertutup, dan pusaran menghilang. Di sini adalah kerumunan melewati pusaran dan datang ke dunia yang aneh, di mana ada banyak gunung dan sungai, puncak aneh menembus awan, pohon-pohon kuno yang mengjulang tinggi, tanaman merambat raksasa seperti naga, dan kabut abadi dipenuhi dengan kekuatan besar naga. Di sini, orang mencium nafas para leluhur dan merasakan kehendak para leluhur. Pada saat itu, mereka tertegun. Ini adalah alam naga dari era kekacauan, bernama Lembah Kaisar Naga. Longchen menjelaskan kepada semua orang sesuai dengan apa yang dikatakan Kaisar Naga kekacauan kepadanya. Lembah Naga Kaisar, lalu tempat ini pernah diperintah oleh Klan Kaisar Naga, teriak leluhur Klan Naga dengan penuh semangat. Longchen menganggup dan berkata, benar, ini dulunya adalah suku dari Klan Kaisar Naga. Klan Kaisar Naga adalah bangsawan kekaisaran di antara Klan Naga. Namun, Klan Kaisar Naga juga terbagi menjadi tujuh suku besar, dan setiap suku Kaisar Naga memiliki seorang komandan. Dan setiap komandan suku akan memiliki banyak putra dan putri yang luar biasa. Jika putra dan putri yang luar biasa ini memiliki ambisi dan ingin mewarisi posisi komandan di masa depan, mereka harus mandiri dari suku, mengembangkan kekuatan mereka sendiri, dan memberikan kontribusi kepada Klan Naga. Para komandan suku-suku ini akan bergantung pada putra dan putri ini, siapapun yang telah memberikan kontribusi lebih banyak kepada Klan Naga akan mempertimbangkan siapa yang akan mereka wariskan pada posisi mereka di masa depan. Dan di sini ada suku kecil dari Klan Kaisar Naga, tetapi bahkan jika itu adalah suku kecil, ada Kaisar keturunan langsung dari Klan Naga Kaisar yang duduk di kota, mewakili otoritas tertinggi Klan Naga. Lalu apakah ada senior dari Klan Kaisar Naga di sini? Seseorang berseru, tetapi di tengah kata-katanya, dia merasa agak bodoh untuk bertanya. Ini adalah dunia kecil. Ketika mereka datang ke sini, mereka tidak merasakan fluktuasi darah sama sekali, yang berarti ini adalah dunia yang sepi. Long Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, para prajurit Naga di sini semuanya mati dalam pertempuran kekacauan. Menilai dari kondisi lengkap pelestarian Lembah Kaisar Naga, mereka seharusnya keluar dengan kekuatan penuh, tidak meninggalkan siapapun. Petik 2 Berbicara tentang ini, Long Chen tidak bisa menahan nafas, merasa sedikit sedih di hatinya. Meskipun Chaos Dragon Emperor tidak memberitahu Long Chen situasi spesifik di sini, Long Chen dapat menebaknya. Dunia kecil ditutup, tetapi tidak ada yang selamat dari Klan Naga. Tragis. Jika sebelumnya, Long Chen mungkin tidak dapat membayangkan situasi tragis, tetapi Long Chen pernah ke Chaos Battlefield. Saat itu, api peperangan berkobar di setiap sudut sembilan langit dan sepuluh bumi. Di bawah sarang penuh, tidak ada telur. Jika Anda ingin bertahan hidup, Anda harus berjuang dengan hidup Anda. Mendengar kata-kata Long Chen, wajah semua orang penuh kesedihan. Mereka tidak bisa tidak melihat anak-anak yang tidak tumbuh dalam tim, dan tidak bisa menahan perasaan seolah-olah ada pisau yang menusuk hati mereka. Jangan sedih, semuanya. Mereka berkorban, dan kami, darah Klan Naga kami belum terputus, dan keinginan Klan Naga pada akhirnya akan diteruskan. Kita harus meneruskan perintah para pendahulu kita dan membawa panji peremajaan Klan Naga. Nama Klan Naga kita pasti akan bergema di seluruh sembilan langit dan sepuluh bumi lagi. Mo yang menggertakkan giginya dan berkata dengan penuh semangat. Iya, kami tidak ingin bertarung dengan bodoh lagi, kami harus bekerja keras, kami tidak bisa mengecewakan leluhur Klan Naga lagi. Tianjiao tingkat monster lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Mendengar kata pertikaian, orang-orang kuat Long Yu, dari atas ke bawah, semuanya merasa malu. Masing-masing bertanggung jawab atas penurunan Long Yu. Jika bukan karena kedatangan Long Chen, yang membawa titik balik bagi Long Yu, mereka tidak akan pernah lelah melakukannya dengan gemetar, tenggelam sampai mati. Sekarang memikirkannya gelombang mereka tidak bisa menahan keringat dingin. Mengingat masa lalu, itu hanyalah mimpi buruk. Mereka bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana mereka bisa begitu bodoh saat itu. Mereka tidak bisa mengerti pertanyaan sederhana seperti itu. Ikuti aku. Long Chen melebarkan sayapnya dan terbang ke depan, dan semua orang mengikuti di belakang. Ketika semua orang maju jauh, mereka melihat pegunungan tinggi, seperti naga yang berkelok-kelok, membentang ratusan juta mil, dan mereka semua dipenuhi dengan keterkejutan dan kekaguman. Ini adalah Nadi Naga. Seorang leluhur memandang pegunungan yang tampak seperti naga raksasa, dan membuka mulutnya lebar-lebar dengan ngeri. Urat naga, dikabarkan bahwa hanya setelah jatuhnya Raja Naga dari klan Naga Kaisar, dia berubah menjadi tubuh, mengangkat gunung dan menjatuhkan sungai, bersatu dengan langit dan bumi, menekan keberuntungan, dan melindungi generasi mendatang. Meskipun ada ribuan sarang naga di alam naga untuk menekan keberuntungan, dan metode ini, di era kekacauan, adalah sesuatu yang tidak populer. Urat naga adalah hadiah paling berharga yang ditinggalkan oleh leluhur klan naga kepada generasi mendatang. Melihat urat naga di depan mereka, klan naga yang kuat merasakan kejutan yang tak ada habisnya. Ketika mereka terbang di atas pembuluh darah naga, mereka jelas merasakan kekuatan berkah yang kuat mengalir ke tubuh mereka, dan pembuluh darah mereka mulai mendidih. Dalam garis keturunan, Rune yang telah mereka coba gali tetapi tidak dapat dibangunkan, sekarang memiliki fluktuasi yang aneh, dan mereka terbangun dengan sendirinya. Munculnya klan naga kita penuh harapan. Para leluhur sangat bersemangat hingga mereka menangis. Pertempuran ini menghabiskan separuh hidup mereka, tetapi pada saat ini, mereka merasa bahwa meskipun mereka langsung mati, itu sepadan. Berdengung. Saat semua orang bersemangat, sebuah kuil besar muncul di depan mereka. Saat semua orang mendekati kuil, seluruh kuil meraum dan meledak. Ini. Melihat kuil yang megah, semua orang tercengang. 5505 Kuil Agung adalah sebuah portal, bahkan Long Chen belum pernah melihat portal sebesar ini. Yang paling mengejutkan Long Chen adalah bahwa seluruh aula terdiri dari sisik naga yang tak terhitung jumlahnya, dan setiap sisik adalah sisik terbalik. Sisiknya berwarna-warni dan penuh cahaya ilahi. Saat berdiri di depan kuil, Long Chen langsung merasa terkunci oleh miliaran jiwa naga. Bahkan dengan kekuatannya, kulit kepalanya terasa mati rasa dan rambutnya berdiri tegak. Dia dengan cepat mengeluarkan lunas siwe. Setiap skala mewakili kehendak jiwa naga. Mereka menatap Long Chen dan yang lainnya tanpa keintiman, tetapi dengan kesombongan yang tak ada habisnya. Ini, tidak bisakah itu sama dengan kaisar naga kaisar Lin, yang ingin menilai kita. Ciyue tidak bisa menahan mati rasa saat melihat postur ini. Aku khawatir begitu. Kami membutuhkan persetujuan mereka untuk memasuki gerbang. Mo Ying merasakan tenggorokannya mengganggu, dan suaranya menjadi serak. Sisik naga di portal ini semuanya ditinggalkan oleh kaisar klan naga yang kuat, tapi ini adalah kaisar klan naga di zaman kuno. Pemaksaan skala naga sangat menakutkan. Dan istana besar ini memiliki lebih dari miliaran sisik naga. Kekuatan mereka terhubung untuk membentuk formasi, dan kekuatan ini berkali-kali lebih kuat dari skala kaisar naga kaisar Long Yu. Skala kaisar naga kaisar alam naga tidak bisa mendapatkan persetujuannya selama bertahun-tahun, apalagi istana di depan mereka. Menghadapi istana kekaisaran yang menakjubkan, Long Chen berjalan selangkah demi selangkah. Ketika Long Chen datang ke istana, sebuah penghalang yang terjalin dengan segudang dao dan kemegahan ilahi muncul. Jelas, meskipun Anda ingin masuk, meskipun Anda membawa darah naga, Anda perlu memverifikasi. Jika tidak ada kekuatan darah naga, mungkin istana ini sudah membunuh semua orang. Berdengung Long Chen membuka tangannya yang besar, dan sebuah salib berwarna darah muncul, perlahan-lahan menekannya ke penghalang. Itu adalah segel darah kaisar. Dunia bergetar sedikit, dan kemudian menghilang begitu saja. Segera setelah itu, orang tidak bisa lagi merasakan permusuhan istana, terdengar ledakan keras, dan gerbang istana perlahan terbuka, membentuk lorong yang jaraknya puluhan ribu mil. Ketika lorong dibuka, kekuatan naga besar melonjak seperti zat, dan pembangkit tenaga naga di bawah Tian Sheng sama sekali tidak tahan dengan paksaan yang menakutkan, dan semuanya terbang keluar. Setelah beberapa saat, turbulensi Long Wei mulai meredah, dan semua orang berjalan dengan hati-hati menuju gerbang. Memasuki gerbang, di sepanjang koridor yang luas, ada gerbang lain, melewati tiga gerbang, dan di depannya ada alun-alun besar. Di tengah alun-alun adalah sebuah altar. Di altar yang megah, hanya ada satu loh batu. Tidak ada pola ilahi pada loh batu, hanya dua baris karakter besar. Dua baris karakter ini ditulis dengan darah naga. Saat mereka melihat dua baris karakter ini, semua orang merasakan gelombang semangat juang. Lindungi klan nagaku, basu berahma dengan darah, jangan sampai berdarah, bersumpah untuk tidak berhenti bertarung. Ketika Long Chen membaca empat kalimat di loh batu, gambaran orang-orang kuat dari lembah kaisar naga keluar dengan kekuatan penuh dan tidak pernah kembali muncul di benaknya. Brahma Ketika mereka melihat kata Brahma, pembangkit tenaga Longyu mengertakkan gigi, karena sebagian besar sejarah Longyu hilang, dan mereka tidak tahu tentang rahasia kuno yang tak terhitung jumlahnya. Mereka selalu menjaga jarak dari pilvali karena mereka selalu merasa pilvali ambisius dan memiliki niat buruk. Sekarang mereka mengerti bahwa Dabrahma adalah musuh mematikan Longyu. Jika mereka mengetahui hal ini, mereka tidak akan pernah mentolerir kolusi antara klan Yinglong dan lembah Pilbrahma. Ini sangat memalukan. Nenek moyang klan naga hitam meraung begitu keras hingga wajah mereka terdistorsi karena marah. Sebagai keturunan klan naga, mereka sebenarnya berkolusi dengan musuh. Wajah apa yang mereka miliki untuk bertemu dengan leluhur klan naga? Kata-kata di Prasasti itu seperti pisau tajam, menusuk hati mereka dengan ganas. Untuk melindungi martabat klan naga, kaisar naga klan keluar dengan kekuatan penuh, dan mereka semua mati dalam pertempuran tanpa menyerah. Dan bagaimana dengan mereka? Memikirkan masa lalu Longyu, mereka merasa malu. Celepuk. Nenek moyang klan naga hitam adalah yang pertama berlutut di depan Prasasti, kepalanya menghancurkan bata hijau dengan keras. Dicelup bata merah. Patriark lainnya juga melangkah maju, berlutut dan bersujud, diikuti oleh para pemimpin dari berbagai klan, dan kemudian pembangkit tenaga listrik dari seluruh alam naga jatuh berlutut seperti air pasang. Patriark klan naga hitam sudah menangis, dan dia berteriak keras, murid ini malu dengan leluhurnya dan martabat klan naga. Dia benar-benar pantas mati. Tapi ini adalah saat ketika klan naga kita mempekerjakan orang, mohon izinkan leluhur untuk sementara mengirim kepala murid siang siang, sehingga murid tersebut dapat melakukan sesuatu untuk klan naga. Ketika murid itu menghabiskan tetes darah terakhir untuk klan naga, dia akan datang untuk menebus kesalahan para leluhur. Kata-kata leluhur klan naga hitam bergema, menyebabkan seluruh alun-alun mengaum dan meledak, dan leluhur lainnya juga menangis. Jika mereka dapat membuat penebusan, bahkan jika mereka diretas, mereka tidak akan cemberut. Namun, tidak ada yang bisa menyalahkan mereka, dan tidak ada yang menghukum mereka, yang membuat mereka semakin tidak nyaman. Sekarang, mereka hanya bisa menggunakan tubuh berdosa mereka untuk melakukan sebanyak mungkin untuk klan naga sampai mereka mati. Para Patriark Longyu juga menangis gelombang sebagai Patriark, mereka harus mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Melihat tulisan tangan yang ditinggalkan oleh leluhur, memikirkan harga diri dan kesombongan mereka, dan kemudian melihat diri saya sendiri, untuk bersaing memperebutkan posisi Komandan Longyu, itu sangat bodoh dan tak termaafkan. Kepengecutan saya dan keberanian leluhur saya, semua pembangkit tenaga domain naga merasa malu dan ingin mati untuk meminta maaf. Longchen berdiri di depan Prasasti, melihat tulisan darah yang tertinggal di Prasasti, mengaguminya secara spontan. Senior, bagaimana klan naga dan Brahma menjadi permusuhan? Mengapa Anda tidak pernah mendengarnya? kata Longchen. Aku tidak bisa memberitahumu tentang masalah ini sekarang, karena ini melibatkan terlalu banyak, dan kamu akan mengerti nanti. Abaikan para idiot ini, biarkan mereka merenung di sini, dan Anda melanjutkan. Kaisar naga kekacauan berkata. Longchen melihat orang-orang kuat dari klan naga berlutut di tanah dan menangis dengan sedihnya. Sepertinya menangis bisa membuat mereka merasa lebih baik. Mengikuti bimbingan Kaisar naga kekacauan, Longchen berjalan mengitari loh batu dan terus bergerak maju. Melewati alun-alun, sebuah gerbang istana muncul. Namun, setelah melewati gerbang istana, tidak ada jalan lagi. Di tepi jurang, di ujung jalan yang rusak, ada platform batu. Ketika Longchen datang ke depan platform batu, dia menemukan jejak kaki di platform batu. Taruh setetes darah naga di atasnya. Kaisar naga kekacauan berkata. Berdengung. Setelah Longchen melakukannya, darah naga jatuh ke cetakan kaki, dan seluruh dunia bergetar. Boom-boom-boom. Kemudian Longchen dan yang lainnya melihat sarang 10 ribu naga yang besar, seperti dunia, muncul di depan mereka. Ini adalah harta terakhir yang mereka tinggalkan. Jika Anda dapat mengendalikannya, bahkan jika delapan dewa lainnya datang, mereka tidak dapat melakukan apapun untuk Anda. Ketika Longchen dan yang lainnya terpana oleh pemandangan di depan mereka, suara kaisar naga kekacauan mencapai telinga Longchen. 5.506 Tuhanku. Saat Guoran dan yang lainnya melihat sarang 10 ribu naga ini, mata mereka penuh keterkejutan. Sarang 10 ribu naga ini terlalu besar, di luar imajinasi orang. Meskipun terlihat hanya puluhan ribu mil di permukaan, ia memiliki kekuatan ruang, dan ukuran sebenarnya jauh lebih besar dari yang dilihat semua orang. Selain itu, rasa penindasannya yang besar membuat semua orang merasa seperti semut di depannya, begitu kecil dan tidak berarti. Tingkat berapa dari sarang Wan Long ini? Bai Xiaolei kagum, paksaan sarang 10 ribu naga terlalu kuat, melihatnya membuat jiwa seseorang sakit, rasa penindasan yang menakutkan, tampaknya satu pemikiran ilahi sudah cukup untuk mengusir semua orang dari akalnya. Ledakan. 10 ribu sarang naga bergetar, dan riak energi tak berhujung melonjak. Ketika riak disertai dengan kekuatan naga suci, itu menghancurkan prajurit darah naga, dan mereka tidak bisa bernapas. Ini adalah sarang 10 ribu naga dari klan Kaisar Naga, dan ini adalah senjata pertahanan terkuat dari suku ini. Kaisar Naga kekacauan berkata, mengapa mereka tidak mengambil senjata pertahanan yang begitu kuat? Long Chen bingung. Karena sarang Wan Long ini sangat spesial, ini adalah senjata pertahanan terkuat, tetapi tidak memiliki kekuatan serangan. Saat suku ini menghadapi pertempuran, mereka keluar dengan tekad untuk mati, dan tidak berencana untuk hidup kembali. Mereka meninggalkan sarang 10 ribu naga ini untuk meninggalkan percikan kebangkitan bagi klan naga, sehingga generasi mendatang dapat menghidupkan kembali kekuatan klan naga. Kaisar Naga kekacauan berkata, Api, apa itu? Long Chen bertanya, Warisan. Kaisar Naga kekacauan meludahkan dua kata. Hati Long Chen terkejut. Dia tiba-tiba mengerti tujuan Kaisar Naga kekacauan dan membawa mereka ke sini. Tuan dari dunia kecil ini semuanya telah mati dalam pertempuran, tetapi mereka telah meninggalkan warisan. Bahkan Long Chen merasakan jantungnya berdetak kencang ketika memikirkan tentang warisan klan Kaisar Naga. Pada awalnya, para murid Long Yu telah melakukan upaya tanpa henti untuk mendapatkan persetujuan dari Kaisar Naga Kaisar Lin, tetapi sayangnya, mereka gagal pada akhirnya. Dan sarang 10 ribu naga ini jauh lebih kuat dari Kaisar Naga Kaisar Lin. Dengan harta karun di depan semua orang, siapa yang bisa tenang? Ini. Saat ini, orang-orang kuat di Long Yu juga tertarik dengan suara di sini, dan mereka berlari satu demi satu, air mata mereka masih basah, tetapi wajah mereka tampak kaget. Ledakan. Terdengar suara keras, dan seluruh dunia bergetar, dan sarang 10 ribu naga yang besar akhirnya berhenti. Saat itu berhenti, jembatan ponton yang ditangguhkan muncul, menghubungkan tebing dan sarang Wanlong, dan gerbang sarang Wanlong perlahan dibuka. Setelah gerbang sarang Wanlong dibuka, ada berkah pesona di gerbang, dan situasi di dalamnya tidak dapat dilihat dengan jelas. Jelas, jika Anda ingin memasuki sarang Wanlong, Anda harus berjalan melintasi jembatan ponton ini, tetapi sekilas Long Chen dapat mengetahui bahwa jembatan ponton ini tidak biasa. Di jembatan ponton, ada papan apung yang padat. Setiap papan apung memiliki rune. Di rune, Long Chen merasakan aura yang menakutkan. Ini adalah ujian, Long Chen tidak pergi, Long Chen tidak bergerak, Guoran dan yang lainnya juga tahu bahwa jembatan ponton ini, saya khawatir tidak mudah untuk berjalan, orang ini juga buruk, dia tidak melakukannya. Tidak pergi, dia hanya menyerahkan posisi. Di belakang Guoran adalah Bai Xiaole. Bai Xiaole dengan bodohnya berpikir bahwa Guoran membiarkannya pergi lebih dulu dan hendak pergi, tetapi ditampar oleh Xiaojiu, dan kemudian Bai Xiaole juga berdiri di samping. Melihat ekspresi Bai Xiaole, orang dapat mengatakan bahwa Xiaojiu telah memarahi Bai Xiaole, tetapi tidak ada yang tahu apa yang dimarahi itu. Begitu Bai Xiaole memberi jalan, yang lain mengikuti, dan segera legion darah naga memberi jalan. Melihat bahwa tidak ada yang tertipu, Long Chen tidak punya pilihan selain berdiri dan berkata kepada pembangkit tenaga listrik alam naga di belakang, ini adalah tempat warisan lembah naga kaisar, dan itu juga merupakan harta yang ditinggalkan oleh para pendahulu kaisar kepada kita. Lembah naga. Namun, jika Anda ingin mendapatkan harta karun itu, Anda harus menerima ujian dari klan kaisar naga. Seperti yang Anda semua tahu, klan naga bangga, dan mereka harus menjadi satu dari sejuta jenius ketika mereka memilih penerus. Namun, bakat dan bakat hanyalah sebagian darinya, dan para senior klan naga lebih menghargai kemauan keras dan keyakinan tak tergoyahkan dalam hidup dan mati. Sebenarnya, di antara skala kaisar naga kaisar di alam naga, setidaknya 30 persen dari Anda yang telah disegel dapat memperoleh persetujuannya. Petik 2. Ini, apakah ini benar? Mo Yang dan yang lainnya tampak tidak percaya. Jika orang lain mengatakan ini, mereka pasti akan mencibir. Untuk mendapatkan persetujuan dari kaisar naga kaisar Lin, mereka melewati semua jenis bahaya, dan pada akhirnya mereka semua gagal. Tetapi Long Chen mengatakan bahwa lebih dari 30 persen dari mereka memiliki kemampuan untuk dikenali oleh skala kaisar naga kaisar, yang terlalu sulit dipercaya. Alasan mengapa kamu tidak mendapat persetujuan dari kaisar naga kaisar Lin adalah karena kamu masih hidup. Long Chen berkata dengan serius. Begitu Long Chen mengatakan ini, semua orang tercengang. Bukankah ini omong kosong? Saya mengerti. Seru Mo Yang tiba-tiba, wajahnya bersemangat, tetapi juga dipenuhi dengan penyesalan yang tak ada habisnya. Ternyata ujian hidup dan mati, jika saya memilih untuk mati, saya bisa mendapatkan persetujuannya. Kata Mo Yang. Mendengar apa yang dikatakan Mo Yang, Long Chen mengangguk, dan dengan bantuan kaisar naga kekacauan, dia memahami beberapa informasi tentang skala kaisar naga kaisar, mengetahui kunci kegagalan mereka. Kakak Mo Yang, apa yang sedang terjadi? Mengapa saya begitu bingung? Tianjiao tingkat monster tidak bisa tidak berkata, tidak hanya dia dibodohi, tetapi semua orang juga dibodohi. Hanya ada beberapa orang yang tampaknya memahami sesuatu dan berpikir keras, Mo Yang berkata. Untuk mendapatkan persetujuan dari skala kaisar naga kaisar, sebenarnya kita semua memiliki niat egois, hanya ingin mendapatkan kekuatan yang lebih kuat dan mendominasi domain naga. Keinginan kita akan hilang saat menghadapi kematian. Lagi pula, dibandingkan dengan kematian gelombang memerintah Longyu, kami ingin hidup, jadi kami gagal. Mo Yang berkata dengan wajah penuh rasa malu. Aku masih tidak mengerti, bisakah kamu menjelaskan lebih detail? Seseorang berkata. Mo Yang berteriak kegirangan, jika kita tidak memiliki niat egois pada saat itu dan hanya ingin menyelamatkan Longyu, bahkan jika kita mati, kita akan bergerak maju, kita, kita. Berbicara tentang ini, Mo Yang tidak bisa melanjutkan. Meskipun dia tidak melanjutkan, semua orang sudah mengerti. Kesombongan yang gagal menerobos penghalang, dengan rasa malu dan menyalahkan diri sendiri di wajah mereka, akhirnya mengerti di mana kekurangan mereka. Kekurangan mereka bukanlah kekuatan, bakat, atau bakat, tetapi keegoisan. Mereka semua untuk keinginan egois mereka sendiri. Bahkan bakat seperti Mo Yang, yang sulit ditemukan dalam puluhan ribu tahun, akhirnya dikalahkan oleh keinginan egois, dan gagal mendapatkan persetujuan dari Kaisar Naga Kaisar Lin. Long Chen berkata, saya mengatakan ini bukan untuk mengekspos bekas luka Anda, tetapi untuk memberi tahu Anda bahwa jika kami ingin menyelesaikan kebangkitan besar Klan Naga, kami tidak boleh memiliki keegoisan. Hanya ketika kita tidak memiliki keegoisan kita dapat menjadi tidak takut, mengangkat kepala kita dengan bangga, menghadapi pencobaan tanpa tergoda, dan menghadapi kematian tanpa panik. Menghadapi tantangan yang sulit, kita semua berani maju, bahkan jika kita jatuh di jalan, itu tidak masalah. Karena kita menaruh lumpur dan bahaya di bawah tubuh kita, saudara-saudara kita akan menginjak tubuh kita dan maju dengan gagah berani sampai menang. Petik 2. Kata-kata Longchen membuat pembangkit tenaga di Longyu bersemangat, dan Longchen melambaikan tangannya. Prajurit Naga, tunjukkan keberanianmu dan tunjukkan semangat kepahlawanan Lembah Kaisar Naga. Ayo! Orang-orang kuat di Longyu, ketika mereka mendengar perintah Longchen, mereka bergegas menuju jembatan Apung Wanli dengan mata merah seperti air pasang. Saat mereka bergegas ke jembatan Apung saat itu, Longchen tidak tahan untuk menutupi matanya dengan tangannya. 5507 Ketika orang-orang kuat dari alam naga melangkah ke jembatan Ponton, Rune menyala di jembatan Ponton, kemegahan ilahi muncul, dan pedang tajam jatuh tanpa ampun bersama dengan orang-orang kuat dari klan naga. Pada pedang yang tajam, ada kekuatan ilahi tertinggi, menembus langit, merobek ruang, dan suara menembus langit yang menusuk telinga, seperti bisikan kematian. Puff-puff! Orang-orang kuat dari alam naga bergegas, dan ribuan orang kuat dari alam naga menembus tubuh mereka. Ini! Ketika Longchen melihat adegan ini, dia tidak bisa menahan keterkejutannya, bagaimana dia bisa benar-benar membunuhnya dalam ujian alam naga ini. Mereka yang lemah dalam retret kultivasi, dan mereka yang berpikir mereka kuat, serang saya, pertahankan formasi, dan jangan mengacau. Melihat murid-murid Longyu dipenggal satu demi satu, semua orang terkejut. Tombak naga, bergegas ke garis depan, dengan gila-gilaan melawan pedang tajam itu. Tapi serangan itu terlalu menakutkan. Tepat saat Mo yang bergegas ke depan, bahunya tertusuk oleh pedang tajam, menyebabkan darah berceceran. Melihat ini, Chi Wu Feng dan yang lainnya bergegas keluar dengan mengaom, dan bergegas maju berdampingan dengan moyang. Semua pembangkit tenaga listrik tingkat monster bergegas ke garis depan, menanggung tekanan terkuat. Setelah sedikit kebingungan, para pemain kuat di Longyu mulai membentuk formasi. Mereka pernah mengalami pertempuran besar di Longyu sebelumnya, dan mereka dengan cepat membentuk formasi besar dan terus bergerak maju. Tapi meskipun formasi terbentuk, saat mereka terus maju, Rune di jembatan ponton menyala satu demi satu, dan berbagai serangan terus berlanjut. Segera, jembatan ponton berlumuran darah. Dipenggal satu persatu. Melihat pemandangan ini, para prajurit darah naga tertegun. Apakah ini benar-benar percobaan klan naga? Mengapa begitu berdarah? Bersama. Ketika leluhur klan naga melihat para murid dikorbankan satu persatu, mereka patah hati dan cemas, jadi mereka bergegas membantu. Kamu tidak bisa melakukannya. Longchen menghentikan mereka, ini ujian mereka. Tulang tua kita tidak berguna, mari kita buka jalan untuk mereka. Nenek moyang klan naga hitam memandang Longchen, hampir memohon dengan suaranya. Tahukah Anda, para murid yang bergegas maju semuanya adalah elit dari klan naga. Mereka adalah masa depan klan naga. Melihat mereka jatuh satu persatu, sebagai leluhur, hati saya sakit seperti pisau, dan saya berharap bisa mati untuk mereka. Kamu bisa melindungi mereka untuk sementara, tapi kamu tidak bisa melindungi mereka selamanya. Mereka telah dewasa, dan jika mereka ingin tumbuh menjadi pilar klan naga, mereka harus menghadapi kematian. Longchen menggelengkan kepalanya. Tapi, ini cobaan. Patriar klan Cilong mengertakkan gigi. Siapa yang memberitahumu ini adalah percobaan? Wajah Longchen tenggelam, dan dia berteriak dengan keras, di dunia ini, bagaimana bisa ada cobaan? Sebagai seorang praktisi, setiap pertempuran adalah pertempuran hidup dan mati, dan Anda harus menunjukkan keberanian untuk bertarung sampai mati. Manakah dari pria kuat sejati yang tidak keluar dari lautan pedang dan darah? Siapa yang tumbuh di bawah perlindungan sayap leluhur? Sekarang, klan naga telah menurun, ke titik di mana siapapun dapat mengertak siapapun, dan hampir dihancurkan kapan saja, apakah Anda masih berpikir ini adalah cobaan? Jika Anda tidak bisa memenangkan sarang 10 ribu naga, dan Anda tidak bisa mendapatkan warisan yang ditinggalkan oleh leluhur Anda, apa yang akan Anda perjuangkan dalam pertempuran domain naga berikutnya? Pada saat itu, Long Yu akan binasa, atau menjadi tawanan bawahannya, atas belas kasihan orang lain, atau bahkan jatuh ke tangan lembah Pilbrahma, dan Anda akan menjadi bahan obat yang diangkat oleh orang lain. Sarang Wan Long ini adalah harapan Anda untuk kebangkitan dan landasan kebangkitan Anda. Ini adalah kesempatan untuk mengubah takdir Anda melawan langit. Bukankah seharusnya kau bertarung dengan hidupmu? Petik 2 Suara Long Chen sangat keras, seperti guntur yang keras, yang membuat telinga semua orang meraung. Mereka menemukan bahwa Long Chen sangat marah saat ini. Saya dapat memberitahu Anda bahwa dalam tiga jam, jika Anda bergegas melintasi jembatan ponton dan membuka penghalang, sarang naga akan menghilang ke dunia kecil. Ketika dibuka lain kali, itu akan menjadi sejuta tahun kemudian. Jika Anda bersedia menjadi kura-kura, Anda dapat menyusut di sini selama sejuta tahun, dan kemudian menyerahkan misi membuka sarang 10 ribu naga kepada keturunan Anda. Petik 2 Ketika mereka mendengar bahwa setiap orang hanya memiliki waktu tiga jam, semua orang terkejut, tiga jam. Sekarang waktu untuk setengah batang dupa telah berlalu, dan jarak yang mereka tempuh kurang dari 1% dari jembatan ponton. Sebagai klan naga yang bangga, jika kita menghadapi kesulitan dan mundur serta menyerahkan kesulitan itu kepada generasi muda, lalu apa arti hidup kita bertarung? Di jembatan Apung, semua orang mendengar kata-kata Longchen. Mereka mengertakkan gigi, meraung, dan bergegas maju dengan putus asa. Dengan semua upaya putus asa, moral para pembangkit tenaga listrik di Longyu seperti pelangi, samar-samar terlihat, para dewa darah naga terhubung satu sama lain, dan kekuatan mereka bergemas satu sama lain. Boom-boom-boom. Pusat kekuatan di alam naga memperkuat kekuatan satu sama lain, mereka monolitik, dan akhirnya memainkan peran yang seharusnya dimiliki oleh formasi. Pusat kekuatan di alam naga bergegas maju tanpa rasa takut. Namun, kecepatan mereka lebih cepat, tetapi korban mereka juga bertambah. Beberapa orang yang lebih lemah terbunuh satu demi satu. Adegan itu sangat tragis, tak tertahankan. Bos, mari kita juga bergabung dalam pertempuran. Guoran tidak tahan, dan berdiri dan berkata. Longchen menggelengkan kepalanya dan berkata, kami adalah prajurit darah naga, tapi bagaimanapun juga kami bukan anggota asli dari klan naga, dan kami tidak bisa tinggal di klan naga selamanya. Mereka adalah protagonis di sini. Nasib klan naga membutuhkan mereka untuk memutuskan. Jika Anda membantu mereka sekarang, kecuali Anda dapat membantu mereka seumur hidup gelombang, jika tidak, Anda akan merugikan mereka. Petik 2 Melihat pembangkit tenaga listrik di alam naga jatuh satu persatu, Longchen juga sangat patah hati, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya. Ini adalah perintah kaisar naga kekacauan, dan Longchen tidak dapat melanggarnya. Longchen juga dapat melihat bahwa mereka yang jatuh terbunuh karena mereka tidak cukup kuat, takut, dan tidak dapat berkonsentrasi. Namun, Longchen tahu bahwa kesalahannya bukan pada mereka, tetapi pada manajemen senior Longyu, karena manajemen senior ini telah melindungi mereka dengan sangat baik sehingga mereka tidak dapat tumbuh dewasa. Nenek moyang ingin bergabung dalam perang barusan, dan Longchen marah karena ini. Mereka melakukan hal-hal buruk dengan niat baik, dan murid-murid yang meninggal itu, mereka sebenarnya harus memikul lebih dari setengah tanggung jawab. Hanya saja Longchen menyelamatkan muka mereka dan tidak mengatakan kata-kata ini. Bagaimanapun, mereka hanya bodoh, tidak buruk, mereka juga untuk Longyu, orang yang dapat menyerahkan hidup mereka tanpa ragu, dan mereka juga memiliki sisi yang patut dikagumi. Membunuh Moyang dan yang lainnya meraum dengan marah, mata mereka merah karena darah, dan roh heroik kuno dari ras naga tak berujung muncul di depan mereka, mereka berubah menjadi naga raksasa dan datang untuk membunuh mereka, Moyang dan yang lainnya menebas dengan semua kekuatan mereka, dan mencoba yang terbaik untuk bergerak. Awalnya, para prajurit darah naga tidak tahan melihatnya, tetapi kemudian mereka mengerti bahwa roh heroik klan naga sangat kuat. Roh heroik klan naga hanya untuk memuji apakah mereka memiliki keberanian dan keberanian untuk binasa bersama. Jika mereka punya, mereka akan berbelas kasih. Jika tidak, mereka akan dibunuh tanpa ampun oleh mereka. Ledakan Dengan suara keras, Moyang adalah orang pertama yang bergegas ke depan sarang wanlong, dan penghalang sarang wanlong tiba-tiba bergetar. Roh heroik tak berujung di jembatan apung menghilang dalam sekejap, dan perang berakhir. KKK Gerbang sarang wanlong perlahan terbuka 5508 KKK Gerbang sarang wanlong perlahan terbuka, dan Rune menetap di jembatan ponton yang berayun tanpa henti, dan jembatan ponton benar-benar mengeras, menjadi jembatan tetap. Saat ini, setidaknya 30% dari ratusan juta orang kuat di alam naga terbunuh. Sisanya berlumuran darah, bahkan ada yang anggota tubuhnya hilang. Mata mereka masih sangat tegas dan tak kenal takut. Melihat orang-orang kuat di alam naga ini, para prajurit darah naga memiliki gagasan untuk bersimpati satu sama lain. Mereka adalah pahlawan sejati. Pertempuran ini adalah pertempuran kebangkitan mereka. Kami telah menang, kami telah diakui oleh leluhur kami, kami tidak lagi tidak berguna, kami menggunakan kekuatan kami untuk memberitahu leluhur kami bahwa kami bersedia menumpahkan darah kami untuk klan naga, dan kami berani menantang tulang punggung naga. Klan, pistol panjang, berjabat tangan dan berteriak. Pembangkit tenaga Longyu juga berteriak dengan tangan gemetar. Para tetua Longyu sangat bersemangat hingga mereka menangis saat ini, dan Longyu akhirnya memiliki penerus. Adapun leluhur dan patriark Longyu, meskipun mereka bahagia, mereka juga sedikit kecewa, karena mereka tahu bahwa era milik mereka telah berlalu, dan era masa depan hanya milik keturunan yang kuat ini. Pada saat ini, Longchen berjalan melintasi jembatan panjang bersama semua orang, datang ke sarang Wanlong, dan bergabung dengan Mo Yang dan yang lainnya. Terima kasih. Mo Yang menatap Longchen dengan rasa terima kasih di matanya. Orang lain mungkin tidak mengerti mengapa Mo Yang ingin berterima kasih kepada Longchen, tetapi para jenius tingkat monster itu mengerti apa yang dimaksud Mo Yang. Longchen dan legiun darah naga tidak pernah bergerak, yang berarti mereka tidak memiliki keegoisan terhadap klan naga, apalagi keinginan untuk mengendalikan klan naga. Pertarungan berdarah di jembatan ponton ini sebenarnya adalah pertandingan kualifikasi bagi mereka untuk bersaing memperebutkan pemilik masa depan lembah kaisar naga. Nenek Mo Yang sudah tua, dan kekuatan para leluhur tidak bisa mengimbangi. Mereka semua sangat menghargai posisi Valilord, dan mereka semua berharap untuk memimpin klan naga, tetapi mereka tidak memimpin klan naga demi ketenaran yang dikagumi oleh ribuan orang. Mereka ingin membawa panji peremajaan klan naga, dan sejak saat itu mereka akan menuntut klan naga, menodai pasir kuning dengan darah, sampai mereka mati di medan perang, dan menulis kejayaan abadi untuk sejarah klan naga. Longchen menepuk bahu Mo Yang dengan keras, dan tersenyum pada semua orang, kami adalah saudara, dan kami tidak diizinkan untuk mengucapkan dua kata ini lagi. Saudara laki-laki, Longchen segera membuat orang-orang kuat di Longyu bersemangat. Awalnya mereka memandang rendah Longchen, tetapi kemudian mereka menjadi tidak terjangkau. Longchen sudah menjadi dewa di hati mereka. Seberapa sombong legiun darah naga untuk melawan kaisar dunia bawah dengan kekuatan mereka sendiri. Longchen menyebut mereka saudara, dan mereka tersanjung, dan merupakan kehormatan besar bisa menjadi saudara dengan Longchen. Hahaha, semuanya bersaudara, sama-sama. Gu Oran tertawa keras, melangkah maju, dan memeluk erat Mo Yang dan yang lainnya. Memeluk adalah tindakan unik ras manusia, tetapi ras naga tidak memiliki etiket ini. Mo Yang dan yang lainnya pada awalnya tidak terbiasa, tetapi pada saat berpelukan, mereka dapat dengan jelas merasakan kepercayaan yang tidak dijaga dari pihak lain, hanya untuk menyadari bahwa pelukan adalah etiket paling tulus di dunia ini. Kakak, bolehkah aku memelukmu juga? Melihat Gu Yang dan yang lainnya memeluk semua orang, Ba Siawole menatap seorang wanita kuat dari klan naga, dan berkata dengan malu-malu. Prajurit naga betina segera tersipu dan lari, menyebabkan semua orang tertawa terbahak-bahak. Setelah pertempuran ini, prajurit darah naga memandang orang kuat dari domein naga dengan kagum, dan orang kuat dari domein naga meminta maaf kepada prajurit darah naga atas kekasaran mereka sebelumnya. Semua kesalahpahaman hilang, dan tidak ada keterasingan yang tersisa. Semua orang menjadi saudara baik yang saling menjaga. Untuk sementara, semua orang sangat bersemangat. Saat ini, orang-orang kuat dari alam naga telah mengumpulkan tubuh mereka yang tewas dalam pertempuran. Mereka juga para martir dari klan naga. Bisa buru-buru ke sini. Di sini kami hanya dapat mempersembahkan pengorbanan sederhana, dan ketika semuanya stabil, kami dapat memberi mereka monumen jasa dan menghitungnya dalam sejarah jasa. Meskipun banyak talenta klan naga dikorbankan, dibandingkan dengan masa depan, semua pengorbanan tidak sia-sia. Masa depan klan naga pasti cerah. Ayo pergi, ayo masuk dan lihat. Saya tidak sabar menunggu harta karun yang ditinggalkan oleh para pendahulu klan naga. Guoran menggosok tangannya dengan penuh semangat. Pembangkit tenaga klan naga lainnya juga sangat bersemangat, tetapi ketika mereka memasuki sarang 10 ribu naga, mereka tercengang. Setelah mereka memasuki gerbang, mereka sampai di sebuah aula besar, tetapi aula itu kosong, tanpa bangunan, hanya puluhan ribu portal, dan setiap portal diberkati dengan pesona. Ketika mereka melihat penghalang lagi, semua ahli di Longyu putus asa. Memikirkan adegan berdarah saat mereka melintasi jembatan ponton, mereka langsung bergidik. Ada begitu banyak penghalang, berapa banyak pertempuran yang dibutuhkan. Guoran dan yang lainnya juga tercengang, sangat mengerikan. Jangan takut, semuanya, setiap pesona di sini mengarah ke dunia kecil. Dan di setiap dunia kecil, ada banyak sekali portal yang tersembunyi, dan di setiap portal, harta karun klan naga di segel. Harta karun ini memiliki mantra, kekuatan supernatural, senjata, esensi darah, dan banyak hal di luar imajinasi Anda. Singkatnya, hal-hal yang dapat di segel di sini sangat berharga, jika tidak, tidak ada hak untuk tinggal di sini. Lagipula, sarang 10 ribu naga ini adalah benih kebangkitan klan naga. Setiap gerbang pesona di sini menyembunyikan dunia kecil, dan setiap dunia kecil dijaga oleh roh heroik klan naga. Hanya dengan mengalahkan roh-roh heroik ini, pintu akan terbuka, dan tidak ada bahaya bagi kehidupan, jika Anda tidak dapat mengalahkan mereka, Anda dapat keluar kapan saja. Hanya saja, untuk gerbang pesona, jika tantangannya gagal, butuh waktu tiga hari sebelum Anda bisa melanjutkan tantangannya. Longchen berkata kepada semua orang. Begitu semua orang mendengar ini, mereka langsung sadar gelombang karena tidak ada bahaya bagi hidup mereka, mereka dapat menantang tanpa keraguan. Setiap pesona memiliki rune naga khusus, kamu bisa merasakan fluktuasi rune dengan hatimu. Ketika fluktuasi rune beresonansi dengan Anda, itu berarti hal-hal dalam pesona harus terkait dengan keluarga Anda. Kata Longchen. Aku, aku merasakannya. Seru Tianjiao tiba-tiba, dia merasakan kekuatan pemanggilan yang kuat, dia sangat terkejut, dan bergegas menuju penghalang tanpa mengucapkan sepatah katapun. Petik 2. Longchen berseru, tunggu sebentar. Uff. Namun, saat pria itu bergegas ke depan penghalang, cahaya ilahi dari penghalang bergetar, dan pria itu menyemburkan setegup darah. Pria itu meluncur seperti meteor, dan terbang langsung ke jembatan panjang. Longchen terdiam beberapa saat, dengarkan aku, pesona di sini bukanlah sesuatu yang bisa ditantang semua orang. Sebelum tantangan, Anda harus terlebih dahulu menjatuhkan darah hidup Anda ke penghalang. Jika jimat naga di penghalang menonjol, itu berarti Anda memenuhi syarat untuk menantang. Sebaliknya, jika tidak ada respons dari pesona, berarti Anda tidak memenuhi syarat untuk menantang. Petik 2. Biarkan aku mencobanya. Chi Wufeng berdiri. Kamu baru saja bertempur. Semua orang terkejut. Tidak apa-apa, saya memiliki fisik yang istimewa, dan saya telah memulihkan 80% kekuatan tempur saya. Biarkan saya menjelajahi jalan untuk semua orang. Chi Wufeng terbang ke pesona, dan di dalam pesona itu, ada nyala api yang mengalir, bahkan orang luar dapat mengetahui bahwa harta karun dalam pesona ini mungkin terkait dengan elemen api. Panggilan. Di bawah tatapan semua orang, Chi Wufeng mengeluarkan setetes esensi darah dan mendarat di penghalang. Namun, ada adegan yang mengejutkan semua orang. Setetes esensi darah jatuh pada penghalang, dan itu dipantulkan kembali. Apa? Pada saat itu, semua orang tercengang. Mereka sekuat Chi Wufeng, jadi mereka tidak memenuhi syarat untuk menantang. 5.509 Melihat hasil ini, orang tercengang, Chi Wufeng juga tercengang, sekuat dia, dia tidak memenuhi syarat untuk menantang. Aku akan membantumu, coba lagi. Pada saat ini, Patriar klan Bailong keluar, dia menekan tangannya yang besar di punggung Chi Wufeng, kecemerlangan Dewa Putih susu melonjak, aura Chi Wufeng langsung menjadi ganas, dan dia pulih dalam sekejap dalam kondisi puncak. Ini adalah metode rahasia klan Naga Putih, ini dapat membantu orang lain pulih dengan cepat, dengan bantuannya, Chi Wufeng segera menjadi penuh percaya diri, dan sekali lagi meneteskan setetes darah, yang mendarat di penghalang. Berdengung. Di mata semua orang, pesona itu bergetar sedikit, dan nyala api muncul. Lulus. Orang-orang bersorak, ini awal yang bagus, kemunculan Rune ini setara dengan membuka pintu ke dunia baru bagi mereka. Semuanya, tunggu kabar baikku. Chi Wufeng menepuk dadanya, berjalan menuju penghalang, dan menepuk tangan besarnya di Rune. Rune bergetar, membentuk pusaran, ditelan oleh pusaran, Chi Wufeng menghilang dalam sekejap, dan pada saat ini, penghalang secara bertahap menjadi transparan, memperlihatkan pemandangan di dalamnya. Orang-orang berseru sebentar, melalui pesona transparan, mereka melihat sebuah arena kuno, di mana sesosok berdiri. Ketika mereka melihat sosok itu, hati orang-orang melonjak dengan liar, dan Chi Wufeng, yang baru saja memasuki ring dan penuh percaya diri, hampir lari ketakutan. Sosok itu tinggi dan tinggi, dengan rambut panjang tersebar, dan dia tidak bisa melihat dengan jelas. Samar-samar terlihat bahwa dia adalah seorang laki-laki, tetapi napasnya ternyata adalah napas seorang kaisar naga. Itu adalah kaisar naga yang asli, dengan aura kekacauan yang melekat pada tubuhnya, pemaksaannya sangat mencengangkan, bahkan melalui penghalang, orang bisa merasakan perasaan menindas seperti gunung dan laut. Adapun Chi Wufeng berdiri di atas ring, menghadapi paksaan yang mengerikan, tubuhnya bergetar tak terkendali. Dia tidak takut, tapi semacam penindasan dari jiwa dan darah. Bagaimana ini mungkin? Semua orang terpana, biarkan orang bijak surgawi menantang seorang kaisar naga, dan dia juga seorang kaisar naga di era kekacauan, tidak ada peluang sama sekali. Katakanlah itu pertarungan, kaisar naga ini mungkin memiliki satu pemikiran yang dapat membuat Chi Wufeng kehilangan jiwanya. Berdengung Ketika Chi Wufeng memasuki arena, arena bergetar, dan sosok itu bergetar untuk beberapa saat, jubahnya tidak berangin, rambutnya yang panjang dan acak-acakan berkibar, memperlihatkan wajah yang tajam. Ini adalah pria parubaya dengan wajah megah. Ketika dia perlahan membuka matanya, bahkan semua orang di luar penghalang merasakan jiwa mereka bergetar. Aura yang sangat kuat. Para prajurit darah naga tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap. Kaisar naga yang menakutkan, apalagi bertarung, bahkan berdiri tegak di depannya membutuhkan keberanian yang besar. Pria itu melirik Chi Wufeng, Rune tak berujung menyala di sekujur tubuhnya, dan kekuatan kekaisaran yang besar membuat seluruh arena bergetar. KKK Chi Wufeng tiba-tiba merasa tubuhnya ditekan oleh gunung, dia tidak bisa bergerak bahkan satu gerakan pun, dan tulangnya akan hancur. Saat ini, dia sangat terkejut dan marah, lawan yang sangat kuat, bukankah ini lelucon? Siapa yang bisa mengalahkannya? Namun, pada saat ini, Longchen mau tidak mau muncul di benaknya. Di alam bawah sadarnya, mungkin hanya Longchen yang bisa bersaing dengan keberadaan seperti itu. Pada saat itu, orang kuat dari klan naga juga putus asa. Mereka mengorbankan begitu banyak orang kuat untuk membuka sarang 10 ribu naga, tetapi sebagai balasannya mereka mendapat pukulan. Tongkat ini membuat semua orang menatapnya. Berdengung. Di pembangkit tenaga raja naga, setelah pola naga yang tak terhitung jumlahnya menyala, mereka dihancurkan satu persatu, dan dengan kehancuran jimat naga di tubuhnya, auranya terus menurun. Sembilan pembulu darah langit dan kinaga yang awalnya melilit tubuhnya juga menghilang satu persatu. Melihat pemandangan ini, Chi Wu Feng, yang awalnya putus asa, mendapatkan kembali harapan di matanya. Begitu, begitu, tantangan ini disesuaikan dengan kekuatan penantang, hebat, hebat. Para ahli di Longyu akhirnya memahami aturan tantangan dan sangat bersemangat. Setelah putus asa, mendapatkan harapan, perasaan itu membuat darah orang melonjak tak terkendali, dan semangat juang mereka membumbung tinggi. Berdengung Ketika aura kaisar naga turun ke tingkat orang suci surgawi, dia melambaikan tangannya, matanya seperti kilat, dia menatap Chi Wu Feng dengan dingin, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, jelas, dia siap bertarung. Melihat ini, Chi Wu Feng pertama-tama membungkuk dengan hormat kepada kaisar naga, kemudian dia berhenti minum dan memanggil rolet takdir, dan kemudian hantu naga merah muncul di belakangnya, dan nyala api membubung ke langit. Itu semua adalah api kelahirannya, suhu tinggi yang menakutkan, bahkan melalui penghalang, Anda bisa merasakan panasnya yang menakutkan. Hebat, nyala naga merah belum terputus. Dia akan mampu melewati level tersebut. Anggota kuat dari klan naga merah tidak bisa menahan diri untuk berteriak kegirangan saat melihat pemandangan ini. Mereka tahu bahwa kondisi Chi Wu Feng sangat kuat, tetapi memiliki kelemahan yang fatal, yaitu waktu penuntunnya terlalu lama dan mudah untuk diganggu. Oleh karena itu, Chi Wu Feng memiliki beberapa mitra yang sangat kuat yang akan membantunya mengulur waktu di saat-saat kritis. Di arena, kelemahan fatal ini lebih mudah terungkap. Namun, pembangkit tenaga raja naga tidak menemukan celah untuk menyerang, memungkinkan Chi Wu Feng untuk memasang postur terkuat, yang membuat pembangkit tenaga klan Cilong percaya diri. Meningkatkan. Mereka juga telah melihat bahwa aturan arena adalah tidak peduli level lawannya, selama mereka memasuki arena, yang ditantang akan bertarung di level penantang. Aturan di sini sangat adil. Chi Wu Feng memakai kondisi terkuat, api memenuhi langit, dan senjata naga di tangannya meraung dan meledak, menunjuk ke pembangkit tenaga raja naga. Pembangkit tenaga raja naga berdiri di sana tak bergerak seperti gunung, dengan tombak emas didirikan di sampingnya, tapi dia tidak berniat bergerak sama sekali. Senior, murid tidak berbakti Chi Wu Feng datang untuk belajar. Teriak Chi Wu Feng dengan keras, menghadapi roh heroik dari klan naga yang tidak tahu jam berapa sekarang, dia selalu mempertahankan hati yang terkagum-kagum. Namun, setelah kata-kata Chi Wu Feng jatuh, pembangkit tenaga listrik raja naga tetap tidak bergerak, menatap Chi Wu Feng dengan dingin dengan sepasang mata, tanpa ekspresi di wajahnya. Maafkan saya karena tidak sopan. Melihat ini, Chi Wu Feng memberi hormat lagi, dan tiba-tiba melesat. Meskipun Chi Wu Feng sangat menghormati pembangkit tenaga raja naga, tetapi ketika dia menembak, dia meledak dengan seluruh kekuatannya dan tidak menunjukkan belas kasihan. Nyanyian naga itu mengaduk, tombak panjang itu seperti kilat, api memancar di seluruh langit, dan dalam kehampaan, sosok Chi Wu Feng yang tak terhitung jumlahnya muncul. Gerakan yang sangat cepat, gerakan yang sangat misterius. Bahkan pembangkit tenaga listrik raja naga tidak bisa tidak memuji gerakan Chi Wu Feng. Gerakannya ofensif dan defensif, cepat dan lambat, tenang dan ringan. Dapat dikatakan bahwa dia sempurna saat ini. Berdengung. Saat Chi Wu Feng bergegas di depan pembangkit tenaga raja naga, pembangkit tenaga raja naga menghilang dalam sekejap, diikuti dengan ledakan. Ledakan. Tinju besi menghantam perut Chi Wu Feng dengan keras gelombang dengan kekuatan pukulan itu, retakan halus muncul di kehampaan, bola mata Chi Wu Feng akan menonjol, dan seteguk darah menyembur keluar. Pada saat itu, pembangkit tenaga listrik di luar penghalang tercengang, gerakan Chi Wu Feng sudah memusingkan, dan mereka tidak melihat dengan jelas apa yang terjadi pada pukulan raja naga. Uff! Penghalang bergetar, darah memercik di udara, tubuh Chi Wu Feng terbang keluar dari penghalang, Mo Yang dan yang lainnya bergegas menangkapnya. Sangat mengejutkan menemukan bahwa tulang-tulang seluruh tubuh Chi Wu Feng hancur, jeroannya meledak, dan dia pingsan. Pukulan ini hampir langsung meledakan tubuhnya. Berdengung. Pada saat ini, Rune pada pesona bergetar, dan cincin itu menghilang, kembali ke tampilan aslinya lagi. Pada saat itu, orang-orang melihat pesona, dan kemudian pada Chi Wu Feng yang terluka parah, dan para penonton jatuh ke dalam kesunyian yang mematikan. 5510 Pada saat itu, hati semua orang tenggelam. Dia sekuat Chi Wu Feng, dan dia bahkan tidak bisa menangkap gerakan lawan. Apakah yang lain masih punya kesempatan? Mo Yang dan yang lainnya merasakan tekanan yang luar biasa. Beberapa orang mengira mereka lebih kuat dari Chi Wu Feng, tetapi kekuatan mereka hanya setengah. Chi Wu Feng bahkan tidak bisa menangkap satu gerakan pun. Berapa banyak gerakan yang bisa mereka lakukan? Apa gunanya berapa banyak gerakan yang Anda lakukan? Hanya dengan mengalahkan yang kuat di arena saluran dapat dibuka, jika tidak, semuanya adalah omong kosong. Apa yang paling membuat mereka putus asa adalah bahwa meskipun mereka meningkatkan wilayah mereka, itu tidak berguna. Saat ranah mereka naik, ranah lawan juga akan naik. Saat mereka memadatkan energi naga dari urat langit, lawan juga akan memanggil energi naga dari urat langit. Saat mereka maju ke Kaisar Naga, lawannya juga adalah Kaisar Naga. Sementara para prajurit naga mengerutkan kening, darah para prajurit darah naga mendidih dengan antusias. Meskipun pembangkit tenaga Raja Naga hanya melakukan satu gerakan, gerakan, sudut, dan waktu tembakannya semuanya sempurna, dan dia menguasainya secara ekstrim. Yang lain tidak melihat gerakannya dengan jelas, tetapi prajurit darah naga yang telah mengalami ratusan pertempuran melihatnya, dan itu karena mereka melihat dengan jelas sehingga mereka merasakan darah mereka mendidih. Ini adalah pria yang sangat kuat. Mereka tidak pernah mengalami keberadaan yang begitu menakutkan dalam hidup mereka. Pada saat itu, mereka semua merasa gatal. Saudara Longyu, kamu baru saja mengalami pertempuran besar, dan kamu telah meninggalkan banyak luka tersembunyi di tubuhmu. Di permukaan, sudah pulih dalam tujuh dan delapan puluhan, tetapi keadaan jiwa masih belum baik, dan persepsi belum sepenuhnya terbangun, jadi jangan menantangnya dulu. Di satu sisi akan merugikan, di sisi lain tidak menghormati leluhur, dan yang terpenting akan membuang waktu yang berharga. Longchen menunjuk ke pesona yang telah kembali ke penampilan aslinya. Tantangannya gagal, dan butuh tiga hari bagi gerbang pesona untuk menerima tantangan itu lagi. Namun, klan naga yang kuat melihat pesona di atas kubah seperti bintang, dan merasa sangat tidak berdaya. Apakah itu generasi tua orang kuat atau generasi murid baru, mereka semua merasa sangat dekaden dan tidak ada apa-apanya. Pusat kekuatan raja naga di arena berdiri di depan mereka seperti puncak yang tidak dapat diatasi, menghalangi jalan mereka ke depan. Mengapa kamu begitu tertekan? Bukankah ini hal yang baik? Anda tidak terkalahkan dalam hidup Anda sebelum Anda disegel. Sekarang ada pembangkit tenaga listrik tiada taraf untuk Anda tantang dan kembangkan. Untuk melawan pembangkit tenaga listrik seperti itu adalah kesempatan langka. Jika Anda melawannya, tidak peduli Anda menang atau kalah, Anda akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Bukankah itu jauh lebih baik daripada berdiri diam dan mengaku tak terkalahkan? Long Chen tidak bisa menahan tawa pada ekspresi bermartabat semua orang. Begitu Long Chen mengatakan ini, mata semua orang berbinar. Mo Yang dan yang lainnya mengubah kemurungan mereka sebelumnya dan tertawa terbahak-bahak. Itu benar, hanya dengan bertarung melawan orang sekuat itu kita bisa belajar dan meningkat. Kita seharusnya bahagia. Itu benar, meskipun kita tidak bisa mengalahkan pendahulu kita, perolehan kita luar biasa, mengapa kita begitu serakah? Itu benar, kamu harus makan makanan satu suapan, dan jalan harus dilalui selangkah demi selangkah. Domain naga tidak dibangun dalam sehari, dan yang kuat tidak dibangun dalam sehari. Hahaha, kakak Long Chen masih memiliki pandangan jauh ke depan. Kami masih sangat muda, jadi mengapa khawatir? Kata-kata Long Chen segera melepaskan ikatan semua orang, dan suasana yang bermartabat langsung mencair. Setelah mereka berhenti terangsang, semua orang tiba-tiba menjadi bahagia lagi. Berpikir bahwa akan sulit untuk tidak membuat kemajuan melawan pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di masa depan, saya menjadi semakin bersemangat. Bos, kami juga ingin mencoba. Gu Yang ragu-ragu berkata. Sebelumnya, mereka ingin membantu para ahli Long Yu menabrak jembatan ponton, tetapi Long Chen tidak setuju. Sekarang, mereka tidak tahan lagi. Cobalah, ada puluhan ribu penghalang di sini, dan bahkan jika kamu melewati level pertama, masih ada level di belakang, cukup untuk kamu lewati untuk waktu yang lama. Hanya dengan membersihkan semua pos pemeriksaan, seseorang dapat memasuki inti sarang 10 ribu naga dan benar-benar mengendalikan senjata terkuat Kaisar Dragon Valley ini. Selain itu, saat Anda berdampak, semua orang dapat mengamati dan belajar, berdiskusi satu sama lain, dan meningkat bersama. Long Chen tertawa. Long Chen setuju, dan prajurit darah naga berteriak dengan penuh semangat, bergegas menuju penghalang satu per satu, mengorbankan darah satu demi satu. Berdengung Yang mengejutkan para pembangkit tenaga alam naga, semua darah yang diteteskan oleh prajurit darah naga disetujui oleh penghalang, dan tidak ada yang ditolak. Boom-boom-boom Prajurit Dragon Blood memasuki penghalang satu demi satu, dan lebih dari 7 ribu arena menyala pada saat yang bersamaan. Adegan spektakuler itu menarik sorakan dari pembangkit tenaga listrik Dragon Realm. Jangan lakukan ini, terlalu boros, kamu harus datang satu per satu, bagaimana kita bisa memiliki begitu banyak mata untuk melihat begitu banyak medan perang pada saat bersamaan. Seorang pria kuat di alam naga berteriak. Ada begitu banyak arena yang terbuka pada saat yang sama, tetapi mereka hanya memiliki satu pasang mata dan hanya bisa menatap satu. Sekalipun kedua mata dapat membagi pekerjaan, mereka hanya dapat melihat dua arena. Mereka pasti akan merindukan pertempuran di arena lain. Ledakan Namun, tidak peduli seberapa banyak mereka mengeluh, itu tidak berguna. Satu demi satu, cincin itu terbuka, dan orang-orang kuat yang menakutkan muncul satu demi satu. Orang-orang kuat ini termasuk pria dan wanita, tua dan muda, tetapi satu hal yang sama, mereka semua. Kaisar naga itu kuat. Ketika mereka menekan tingkat kultivasi yang sama dengan prajurit darah naga, pertempuran hebat terjadi. Prajurit darah naga meraung dengan penuh semangat, memegang pedang darah naga, dan melancarkan serangan dengan berani. Berbeda dengan cara Chi Wu Feng menggabungkan serangan dan pertahanan, prajurit darah naga hanya menyerang, bukan bertahan. Prajurit darah naga tidak pernah bisa melawan lawan yang begitu kuat sendirian. Mereka tidak takut, hanya semangat juang yang bisa membakar langit dan matahari. Bum-bum-bum. Pejuang darah naga bertarung sengit melawan raja naga yang kuat. Mereka semua adalah orang kuat yang terbunuh dari gunung mayat dan lautan darah. Diberi makan dengan darah mereka. Gerakan pembunuhan yang sengit, kecepatan respons yang menakutkan, dan keterampilan gerakan yang tidak dapat diprediksi benar-benar mengejutkan pembangkit tenaga alam naga. Mereka tidak menyangka bahwa legiun darah naga tidak hanya dapat mengandalkan restu formasi untuk melawan kaisar dunia bawah, tetapi juga mengeluarkan orang secara acak yang akan menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Ledakan. Dengan ledakan keras, seorang prajurit darah naga bertarung lebih dari 20 gerakan, dan dikirim keluar dari penghalang. Darah berdarah dari sudut mulutnya, matanya tajam seperti pisau, dan lubang darah menembus bahunya. Dia dikalahkan pada akhirnya. Namun, di depan pembangkit tenaga raja naga yang begitu menakutkan, setelah lebih dari 20 gerakan, mata pembangkit tenaga dragon rilem hampir menonjol. Bum-bum-bum. Menyusul kekalahan orang pertama, para prajurit darah naga terbang satu demi satu. Dalam satu nafas, lebih dari setengahnya terbang keluar, dan semuanya gagal. Pada saat ini, level dragon blood legion terungkap. Tentara darah naga biasa segera terbang keluar, sementara sersan mayor ke atas masih bersikeras. Setelah beberapa tarikan nafas, tingkat sersan mayor juga dikalahkan, tingkat kapten masih bertahan, dan tingkat sersan mayor berjuang keras dengan ratusan gerakan, mengejutkan semua orang. Setelah setengah batang dupa, hanya ada belasan orang yang bertahan, namun pada akhirnya semuanya dikalahkan, dan tidak ada yang berhasil. Terlalu kuat. Prajurit darah naga berlumuran darah, tetapi mata mereka penuh kegembiraan. Hanya dengan melawan yang kuat mereka bisa menjadi lebih kuat. Meski kalah, mereka tidak sedih sama sekali, juga tidak menunjukkan tanda-tanda putus asa. Orang-orang kuat di alam naga mengerti betapa kuatnya orang yang sebenarnya saat ini. Terinfeksi oleh prajurit darah naga, darah mereka mulai mendidih. Saudaraku, istirahat dan istirahat, selanjutnya, saatnya aku, Guoran, tampil. Saat ini, Guoran berdiri dengan angkuh. Terima kasih. 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 Terima kasih.